Hore! Kemenangan pertama Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kalahkan Arab Saudi. Akhirnya, Timnas Indonesia meraih kemenangan perdananya atas Arab Saudi. Sejak pertemuan pertama Timnas Indonesia VS Arab Saudi yang terjadi pada 1983, skuad Garuda tak pernah menang. Namun di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Selasa, 19 November 2024, Timnas Indonesia akhirnya memutus rekor superior Arab Saudi. Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Arab Saudi lewat Bres Marcelino Ferdinand. Selain kemenangan perdana lawan Arab Saudi, hasil pertandingan ini juga menjadi kemenangan pertama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tercatat dari enam laga yang sudah dilakoni, Timnas Indonesia meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Ada pun posisi Timnas Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berada di posisi tiga. Timnas Indonesia menggeser Arab Saudi ke posisi empat meski sama-sama mengoleksi enam poin. Sementara itu Jepang di posisi pertama dengan enam belas poin, mendapat tambahan tiga poin setelah menumbangkan China tiga sampai satu pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Ada pun posisi kedua yakni Australia juga mengoleksi enam poin. Skuad Australia baru akan melakoni partai ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Babak kedua, Arab Saudi langsung mengambil alih serangan sejak awal laga. Sundulan Mkano masih melebar tipis ke sisi kiri gawang Indonesia pada menit ke-52. Marcelino mencetak gol kedua pada menit ke-57. Sebelumnya ada pergerakan dari Kelvin Ferdong dari sisi kanan yang mengirim umpan ke kotak penalti. Tendangan Marcelino sempat membetul back Arab Saudi sebelum percobaan keduanya sukses masuk ke gawang lawan. Pertandingan semakin sengit saat Arab Saudi mulai melakukan perubahan taktik mulai menit ke-60. Ancaman datang dari sundulan dari Abdullah Alhamdan di depan kotak penalti, 71. Dengan sigap Maarten Paes sukses menangkap bola dengan sempurna. Percobaan dari Ragnar dari luar kotak penalti masih melambung dari gawang Arab Saudi, 74. Abdullah Alhamdan mencoba memberikan ancaman lewat tendangan dari luar kotak penalti tapi bola masih melambung, 82. 10 menit jelang waktu normal berakhir, Green Falcon mulai mendominasi serangan. Indonesia bermain lebih bertahan dan mengandalkan skema serangan balik karena kalah penguasaan bola. Kartu merah diberikan kepada Justin Hupner setelah protes keras. Sebelumnya dia sempat mendapatkatkan kartu kuning di babak pertama. Unggul pemain, Arab Saudi semakin meningkatkan serangan pada laga ini. Sundulan Musab Aljuwair masih melebar dari gawang Indonesia, 90 plus 6. Tendangan Mkano masih mengenai gawang setelah sebelumnya sukses ditepis oleh Maarten Paes, 90 plus 7.